Gelandang Persib Bandung Mark Klok masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Klok sempat meninggalkan Timnas Indonesia pasca duel melawan Vietnam pada tanggal 21 April untuk menjalani pemulihan cedera di Singapura. Sejauh ini, dia sudah sepekan berada di sana dan mendapatkan perawatan. Kapten Maung Bandung tersebut mengalami cedera tendon setelah memiliki jadwal yang padat bersama klub dan Timnas. Mark Klok menjelaskan saat ini kondisinya mulai membaik. Namun dia masih membutuhkan waktu agar bisa pulih dengan maksimal. Diperkirakan butuh dua pekan ke depan untuk dia kembali berlatih dengan Persib. Kondisi saya sudah semakin membaik. Saya rasa masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari atau dua pekan lagi untuk pemulihan agar kembali bisa berlatih dan bermain. Kata Mark Klok. Kata Mark Klok.